Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sebelumnya pebersah sepekan kebakaran yang terjadi di Tepa Asari, Mukti, Kabupaten Bandung Barat belum juga padam sepenuhnya. Akibatnya puluhan warga menderita isma dan bahkan seseorang balita harus dievakuasi ke rumah sakit setelah mengalami sesak nafas hebat. Di antar oleh neneknya, seorang balita bernama Dafa mendatangi posko kesehatan kebakaran Tepa Asari, Mukti, di kantor desa Sari, Mukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah diperiksa tim medis, balita berumur dua setengah tahun ini harus dirujuk ke rumah sakit terdekat karena mengalami sesak nafas hebat dan batuk. Selain Dafa, terdapat anggota keluarga lain yang juga terkena ispa akibat asap dari kebakaran Tepa Asari, Mukti. Oh, sejak kebakaran. Anaknya kenapa, Bu? Jadi... Sesak. Wah, sesak. Namanya siapa, Bu? Bu Dede. Bu Dede. Ini Dapa. Dapa. Usianya berapa sekarang? Dua tahun setemun. Dua tahun setemun. Lokasinya berapa jauh dari lokasi Tepa? Di kampung mana? Di Cihirang. Cihirang. Jauh nggak, Bu, ke lokasinya? Jauh. Oh, jauh. Di lokasi ini tempat kerja, jauh. Tapi asap memang masuk? Masuk ke rumah langsung. Dalam dua hari terakhir, setidaknya ada 70 warga diperiksa oleh tim medis dengan keluhan sesak nafas, batuk, sakit tenggorokan, gatal-gatal, hingga iritasi mata. Masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak agar tepat berada di rumah. Kemudian dari hasil ekologi tadi itu, dari sekitar 70 pasien, rata-rata pasien dari dampas, dari asap ya. Selain keluhannya, batuk-beloknya timbul pada tiga hari, empat hari ke belakang ini. Tadinya nggak punya riwayat sesak nafas, ibaratnya ada tersak nafas. Jadi ibaratnya, kalau dari perkiraan saya, itu efek dari udara yang nggak bagus. Untuk selain dosis obat, sarang dokter dengan kondisi ini untuk keluarga gimana dok? Diam di rumah, memakai masker, atau seperti apa? Ya, betul. Kimbauan dari kita, dari pusat mas, dari tim kesehatan, diajukan kepada setiap masyarakat yang ada di lingkungan TPA Sari Mukti. Yang pertama, itu kurangi aktivitas di luar rumah, seperlunya aja. Bagi anak-anak kecil yang dihimbau, nggak boleh main keluar dulu, lalu bimbek di dalam wajar rumah dulu. Hingga hari ketujuh kebakaran TPA Sari Mukti, petugas gabungan dari pemadam kebakaran, TNI dan PORI masih melakukan pemadaman. Lahan yang terbakar sudah mencapai lebih dari 19 hektare, dari luas total 25 hektare di TPA Sari Mukti. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Etwan Hadnansyah, Metro TV. Terima kasih telah menonton!